bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nahmaduhu wa nussali wa salimala rasulil karim wa ala alihi wa sahibu agak tukar eba apa kabar sembuhi salih surin salih batang bertemu ki kembali dengan channel kesayangan kita sembuh kita semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat berbahagia dan dirahmatullahi wabarakatuh amin kali ini kita akan mereview yang pertama adalah jalanan baru yang sementara kita lewati dulu jalan tanahnya dalam keadaan licin dan saya memegang satu saja setir dengan tangan kanan tangan kiri memegang kamera kita akan mereview jalan asfal baru yang nanti akan ada di depannya kemudian mereview juga yang di tangan kiri saya ini kamera kamera bagaimana kemampuan dari Xiaomi Redmi 5 Pro yang saya beli kemarin ya guys 1,2 juta second kita lihat kemampuannya bagaimana dan nanti di dalam di tengah-tengah video nanti akan saya cuplikan wawancara saya dengan Pak Nurhalim yang punya bengkel di dekat taman desa yang ada di atas nanti bagaimana masalah jalan ini dari dulunya bagaimana sejarahnya dan sampai sekarang bagaimana keadaannya dan ini nanti saya percepat ya guys sedangkan yang ini yang sekarang tayangan ini sedang kalian lihat ini ini sudah dua kali percepatannya ini ya guys kalau sebenarnya normalnya ini 20 menit ini tapi saya percepat oke guys saksikan ya kita sudah memasuki jalan nasional barunya ini berliku-liku penaikan penurunan oke saksikan ya guys nanti saya akan cuplikan ini wawancara saya dengan Pak Nurhalim nama Anda siapa Pak? Pak Nurhalim Pak Nurhalim penduduk sini Pak di asli sini ya umur kiri-kiri berapa Pak? 40-35 3 lebih 3 lebih lah pokoknya ya sekitar 3-3an lah mungkin ya oh iya kemudian Bapak bilang tadi ini kalau lurus ke atas Pak lagi ke pondre sesudah pondre apa nanti? boleh cari boleh cari sesudah boleh cari buntu? enggak enggak kan ini langsung ke kemana? lapri oh lapri jalan sopeng itu? ya bekungi bukan lamurukung? bukan? bukan oh bukan di mana mana keluarnya? tembusannya ini kan pas depan dekat pasar bekungi pasar bekungi? iya yang ini yang aspal ini? iya jadi ketemu juga dengan bakungi yang bawah ini dusun ini ini kan dusun itu buntu di bawah namanya apa-apa yang ini? bakung bakung sana kan bakungi oh begitu beda-beda ee saja di sini bakung di sana bakungi di sini bawah ini buntu tapi banyak penduduk di bawah satu dusun ya di bawah pusatnya itu mas di lapangan oh gitu mana di sana pusatnya di sini kantor oh iya kantor desa dengan jalan poros itu kan termasuk kota-kotanya kan di sini kutunya betul kantor desanya iya kantor desanya sedangkan pusat sebenarnya namanya malah di bawah di dusun bakung itu kan di bawah masjid lapangan di situ di kalau di dusun bakung kalau ponre kan di sini ponre oh ini yang di atas nanti itulah yang namanya watang ponre ya pusatnya ponre iya pusatnya ponre iya kecamatan pusat-kecamatan enggak kalau pusat kecamatannya di bawah di londrong oh gitu jadi ponre ini ibu kotanya londrong oh wasengnya kalau ponre lain lagi ya anunya kalau aslinya ponre kan ini iya ponre di sini terlebar oh iya iya kalau kecamatannya kan londrong londrong tapi kecamatan namanya ponre ibu kotanya londrong oh iya iya usaha ini pak ya bengkel anu gini tambal ban iya bapak usaha anu juga pak bertani cengke juga tidak iya pak banyak karena memang harus kalau tempat-tempat tinggi gini sayang pak di kalau tidak ada anu namanya cengke memang tempatnya ini iya iya oke ini pak sebelum ini pak ya maaf saya tanya sebelum jadi ini aspal kan susah jalannya pak iya iya kan kalau apel-apel pas hujan ya tapi kalau pas lah hujan itu tidak ada kendalanya oh tidak apa-apa ji motor pun mobil oh jadi walaupun dulu belum anu pun namanya belum ada aspal pun tetap enak saja iya tetap kalau enaknya iya pasti enak inilah ya iya tapi kalau kendalaan misalnya mobil tidak naik ya tetap naik ya tetap naik ya dari dulu ya dan dulu ini jalanan tiga kali pindah oh tiga kali pindah bagaimana maksudnya yang pertamanya iya pertamanya itu waktu jaman dahulu iya dimana pak di sebelah di atas di sebelah sana anunya jalan lamanya iya baru kemudian bikin kedua lagi di tengahnya tapi masih masih gak bisa anu tuker mobil terlalu tinggi tanjakan akhirnya kalau mau di kesi aspal itu tidak bisa akhirnya yang inilah yang sekarang yang jadi aspal jadi aspalnya iya kembali lagi di jalan yang dulu oh jalan lamanya memang inilah dulu sebenarnya pertamanya kan ini tapi pernah mau diubah tapi gak cocok kan dulu nyindah di kergin kan banyak jambesan misalnya deker oh gitu kalau dulu kalau yang ini jalan lamanya tidak tidak banyak dekernya enggak perlu jalan lama kalau jalan lamanya banyak gorong-gorong kalau jalan lamanya oh gitu kan dulu kan tiga kali baru ini ini yang terakhir yang ketiga ini kan pertama ini kalau mobil itu susah keduaannya bisa mendaki cuma kalau mau tahan satu red paling sesah sesah naiknya disesah dulu kalau ini biar satu red disini juga sekarang ini ya sudah enak sekali di karena apelagi aspal yang 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 listrik dari ujung pandang lima satu sini juga lima oh artinya tidak perlu turun apanya ini yang listriknya ini yang beton ini oh iya kalau dulu paling ke bawah dari dua naik naik tiga dua naik oh iya karena susahnya jalan oh iyalah oke lah demikianlah guys ini review dengan bapak ini pedagang pun sampai ke atas juga tadi ada pedagang baso itu taman desa itu kotak kampas jualan saya oke makasih banyak Pak Dik saya oh ini sayang sudah dipasang ya anunya ada tulisannya dusun palacari lima kilometer di dusun watang pondenya 150 meter sudah dekat sekali terus dusun bakung di bawah kelihatan tidak guys mana ini zoomnya ini kan dulu itu disitu terpasang oh tanul lepas nah ini kita dari bawah tadi tuh dua kilometer desa boli nah dari sana saya tadi ya itu dusun bakungnya oke lah itu ada tiang telkomsel tapi belum dipasang itu anunya peralatan pemancarnya itu apa itu Pak Excel oh polda bukan untuk seluler bukan oh Polis bone Polis bone punya selesai selatan oh polda lah ya polda oh iya iya oke guys itu bukan telkomsel atau untuk telekomunikasi tapi dari polda ya kepolisian oke demikian terima kasih sudah menonton Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton cadangan tanpa terima kasih telah menonton oke terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati